Intro Kolom pembelajaran Alkitab dari Pastor Thomas Wang, PhD Apa inti ajaran Yesus dalam kotba di bukit? Ini adalah tentang kebajikan dari para murid-murid Berbagialah mereka yang mengenakan delapan karakter berkat yang berbeda-beda Dilengkapi dengan Kristologi Dan mereka adalah Berbagialah kamu ketika orang-orang mengina kamu Menghanai kamu dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku Yaitu di dalam Matthew 5 ayat 3-12 Oleh karena itu murid-murid adalah garam dan terang dunia Tidak semua adalah umat Kristen Tetapi hanya sedikit yang tersisa atau yang dikatakan dengan remnant Seorang murid mengenakan kebajikan Mereka memikul tugas untuk menjadi garam dan terang Murid jenis ini bersuka cita di tengah penganiayaan dan penindasan Karena perspektif Ibrani mereka sebagai orang asing dan sudut pandang elang yang mendukung mereka Para nabi Ibrani atau remnant telah menjalani kehidupan seperti ini sejak perjanjian lama Mereka menerima hadiah besar di sorga Dalam Injil Matthew 5 ayat 12 menunjukkan murid-murid dari perjanjian baru Yang juga akan diberi upah di sorga Ini tepatnya kebajikan yang dicari Yesus dalam diri murid-murid Ketika dia berbicara selama khutbah di bukit Ini benar-benar suatu kebajikan yang sulit dan khusus Jelas bukan untuk siapapun Kebajikan yang dapat dimasuki oleh para murid-murid hanya dapat ditanggung oleh karena kasih kormia Yesus Kristus Untuk melakukannya Yesus Kristus mengajarkan kebajikan hanya kepada beberapa murid Bukan kepada orang banyak Singkatnya banyak sekali anak-anak Tuhan adalah Kristen nominal Kristen hanya hari minggu saja Atau disebut juga bayi Kristen Mereka tidak dapat memahami atau memenuhi persyaratan kebajikan seorang murid Mengapa? Yesus dengan sengaja membuat Mata dan telinga rohani umat Kristen nominal menjadi tumpul Cukup sulit untuk dipercaya Beginilah cara Yesus Kristus merancangkan mereka Karena sorga adalah sebuah tingkatan komunitas Juga Yesus Kristus menutup banyak umat Kristen dalam mengetahui misteri kerajaan sorga Matius 13 ayat 11 Ini adalah periode sekolah tujuan penciptaan Yesus mengajarkan melalui tujuh perumpamaan yang berbeda-beda Namun cukup mengejutkan Dia merancang kebanyakan orang Kristen untuk tidak menyadari fakta Bahwa tujuh ribu tahun di dunia ini adalah sebuah sekolah tujuan penciptaan Hanya murid-murid terpilih yang dapat memahami gagasan ini Oleh karena itu Dia menyebut peristiwa-peristiwa itu terjadi di dunia ini Yang sering sekali sulit dipahami dengan pemahaman kita sendiri Sebagai pengetahuan tentang rahasia kerajaan sorga Dalam Matius pasal 13 ayat 11 Yesus menceritakan alasan dibalik kepada murid-muridnya Yaitu dalam Injun Matius 13 ayat 13 Tidak seperti yang lain Para murid-murid akan menyadari penjelasan tentang rahasia kerajaan sorga Yesus Kristus berkata bahwa mereka dibuat untuk melihat dengan mata mereka Mendengar dengan telinga mereka Selain itu Barang siapa memiliki akan diberi Lebih banyak dan dia akan memiliki kelimpahan Barang siapa tidak memiliki Apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya Betapa tidak adilnya Yesus Kristus berkata seperti itu Itu di luar pemahaman dan rasional kita sendiri Mungkin itu sebabnya Yesus Kristus menggunakan ungkapan misteri kerajaan Matius pasal 13 ayat 11 Dari rancangannya Sungguh mereka adalah misteri dari pendirian kita Namun salah satu dari banyak paradok kekristenan Di sisi lain korban di bukit sebenarnya bukan misteri Tetapi benar-benar merupakan ajaran bagi murid-muridnya Pesan ini bukan untuk banyak orang-orang Ibrani Perlu dicatat Bahwa Injil Matius pasal 5 ayat 2 Menekankan pada Mengajar mereka seperti berikut Dan dia melalui mengajar mereka Berkata Kapan hal itu dimulai? Lebih awal dari kehidupan pelayanan Yesus Kristus Itu sebelum dipilihnya murid-murid di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 2-4 Mereka tidak siap untuk menjadi murid Tidak pernah berpikir atau bermimpi untuk menjadi murid Kepada mereka yang belum siap atau bermimpi menjadi murid Yesus Kristus Dia mengajarkan kotba di bukit Ada tujuan yang jelas dibalik Injil Matius secara khusus Menulis ajaran dan perkataan Yesus Kristus secara berurutan Ini menunjukkan tekad Yesus Kristus dan perencana untuk mengajar mereka Ironisnya mereka tidak memiliki keinginan atau motif untuk belajar tentang pesan kotba di bukit Tetapi Yesus Kristus memutuskan untuk mengajari mereka tentang hal itu Dia sebenarnya tahu sebelumnya bahwa mereka tidak akan mengerti semua itu Tetapi mereka akan mengerti sampai batas tertentu ketika waktu yang tepat tiba Bagaimana kita membaca hati Yesus Kristus? Hal ini dapat ditunjukkan melalui penggunaan kata mengajar Yaitu kata kerja Ada sebanyak 6 tenses yang ada di dalam bahasa Yunani sebagai berikut Kata kerja untuk waktu sekarang Kata kerja untuk waktu lampau Kata kerja untuk waktu yang akan datang Kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang pernah terjadi atau dilakukan Kata kerja yang menunjukkan sesuatu pada masa lalu dan berlangsung hingga sekarang Kata kerja yang menunjukkan sesuatu telah selesai di masa lampau Bentuk waktu sekarang dari kata mengajar dalam bahasa Yunani adalah didasko Matius menggunakan bentuk tidak sempurna untuk mengajar sebuah didaskan Mengapa menggunakan tenses yang tidak sempurna Dari sudut pandang pribadi saya Rukudus mengilhami Matius untuk mengetahui sebelumnya Bahwa para murid tidak akan sepenuhnya mengenapi ajaran khutbah di bukit Dia juga menubuatkan bahwa mereka akan hidup sebagai pengembara Ibrani di dunia ini Sebagai bentuk sekolah tujuan penciptaan Sementara mereka hidup sebagai pengembara Dia yaitu Yesus juga menubuatkan bahwa mereka akan meratapi kemiskinan rohani mereka Karena tidak dapat hidup sesuai dengan ajaran khutbah di bukit dalam Injil Matius Pasal 5 ayat 3-4 Dia menubuatkan bahwa mereka tidak akan sempurna dan kembali ke kota Allah Dalam bentuk yang tidak sempurna Yang kemungkinan besar mengapa Matius menggunakan edidaskan Ini juga memberi kita pelajaran tersirat Bahwa bahkan para murid Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan sempurna Sesuai dengan ajaran dari khutbah di bukit Ini adalah pelajaran bahkan di saat tutup usia Kita akan gagal untuk mengenapi pesan khutbah di bukit Ini adalah ajaran tersirat bahwa kita tidak pernah sempurna seperti Allah Bapak di sorga Jadi Yesus Kristus menantang kita secara paradoks dalam Injil Matius Pasal 6 ayat 48 Karena itu jadilah sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna Pengajaran paradoks menjelaskan bahwa kita tidak bisa sempurna Walaupun kita adalah murid-murid Yesus Kristus Tetapi hanya oleh kasih karmianya melalui penembusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Itu bukan karena perbuatan yang benar yang telah kita lakukan Tetapi karena belas kasihannya Matius menggunakan bentuk kata kerja yang tidak sempurna untuk kata mengajar edidaskan Untuk menggambarkan bahwa bahkan para murid Yesus Kristus tidak terkecuali Minggu lalu kita mempelajari 3 jenis Ibrani dalam perjanjian lama 1. Orang Ibrani yang pada umumnya 2. Beberapa orang Ibrani yang sudah rusak 3. Beberapa yang tersisa atau yang dikatakan Remlin Mereka adalah orang-orang Ibrani Tetapi setiap kelompok memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang tujuan penciptaan Bagaimana perbedaan perspektif tentang tujuan penciptaan dari umat-umat Ibrani pada umumnya Umat Kristen hari Minggu atau yang dikatakan dengan bayi Kristen Mayoritas dari umat Ibrani pada umumnya Sekitar 70% sampai 80% orang Kristen Jumlahnya ini tidak mengetahui yaitu tujuan penciptaan Mereka juga tidak tertarik pada trinitarisme dan kristologi Yang melibatkan identitas Yesus Kristus Mereka selama ini apatis terhadap pelajaran sekolah tujuan penciptaan Yang dimaksudkan untuk memelajari tujuan penciptaan Memelajarinya dan mengajarkannya Bukan hanya mereka tidak peduli terhadap perintah vertikal dan perintah horizontal Tetapi juga untuk amanat agung Mereka telah menunjukkan kepada kita contoh perilaku umat Kristen Minggu Lalu siapakah beberapa umat-umat Ibrani yang sudah rusak tersebut? Mereka adalah umat yang sangat tidak menahati tujuan penciptaan Itu adalah 3000 orang dari mereka yang membuat atau menyembah anak gelapu emas Dewa abis yaitu di Mesir Dan dibunuh karena tidak mematuhi tujuan penciptaan Dalam keluaran pasal 32 ayat 28 Nama mereka sepenuhnya dihapus dari kitab kehidupan Ada juga pemimpin agama-agama Ibrani Dan 450 orang Nabi Baal dan 400 orang Nabi Asyirah Yang namanya dihapus dari kitab kehidupan Selanjutnya bagaimana perspektif tujuan penciptaan dari beberapa umat Ibrani Yang tersisa atau yang dikatakan Remnan Mereka adalah yang setia pada tujuan penciptaan Mencintai kepala sekolahnya Yesus Kristus Takut akan dia mematuhi peraturan sekolah yang adalah murid Yesus yang sejati Mereka adalah umat yang diajarkan tentang pesan kotba di bukit Mereka adalah umat yang menjalankan delapan berkat Mereka adalah orang-orang yang memiliki perspektif seperti Elang Mereka adalah yang tersisa atau dikatakan Remnan Mereka berusaha untuk hidup sesuai dengan kotba di bukit Namun mereka dibiak yang tidak sempurna Eh didaskan Mereka meratapi ketidaksempurnaan mereka Sampai mereka masuk ke surga Di hari-hari ini Hati apakah yang dimiliki umat yang tersisa atau Remnan itu Meskipun mereka berduga atas ketidaksempurnaan mereka Seturut dengan panggilan mereka untuk menyelamatkan nyawa yang sekarat Karena pluralisme agama Mereka juga merasakan tanggung jawab yang berat untuk melindungi nominal Kristen Mereka mendorong umat-umat tersebut mengembangkan, melindungi, menghibur, memberi harapan surga, membangunkan dari tidurnya nyenyak, membuka mata mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar, dan menanamkan kebijaksanaan, dan menempatkan hal itu sebagai prioritas pertama mereka dalam hidup mereka Inilah yang mereka hargai Kita tidak boleh lupa bahwa misionaris ini tidaklah sempurna seperti Eddie Dasken Kita menjadi misionaris bukan karena kita sempurna atau kita di atas semua orang Tetapi karena kita tidak sempurna Kita bahkan tidak bisa hidup sesuai dengan pesan dari kotba di bukit Seperti yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus Kristus Yang meskipun tidak sempurna Kita melakukan yang terbaik dengan pimpinan oleh kekuatan mutlak dari roh kudus Bukan melalui kekuatan atau pengetahuan atau kemampuan kita Bukan untuk pencapaian atau keinginan kita sendiri Tetapi hanya untuk kemulian Allah dan kehendaknya yang harus dipenuhi Karena kita menjadi pendamping tujuan penciptaan Hal inilah yang dipergati Saya dengan tulis berdoa agar semua orang dipergati tanpa henti dalam sukacita dan harapan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!